Aksio Windroid 10G Plus Hands On Oke, sudah memasuki bulan keempat dalam saya menggunakan perangkat ini Sampai saat ini belum saya temukan ada temukan kendala yang berarti So far sampai sekarang ini masih lancar dan normal Oke, kali ini saya akan bahas tentang suka dugannya dalam menggunakan perangkat ini Dan komentar yang ada disini sifatnya subjektif dari saya sendiri Oke, langsung saja yang pertama dari dugannya terlebih dahulu kita bahas Yang pertama adalah seperti yang kita ketahui adalah bahwa perangkat ini penyimpanan internal ya Memori internalnya itu sangatlah kecil Hanya membawa kapasitas 32GB Nah, itu pun kita masih berbagi partisi dengan OS Android Jadi free space yang dapat kita nikmati itu kurang dari 20GB untuk di Windowsnya Sangat kecil dan itu sangat membatasi ini Setelah saya juga sudah mulai habis karena terlalu banyak mengisal aplikasi Jadi benar-benar harus apa namanya itu Jadi benar-benar membatasi penyimpanan data dan hanya mengisal aplikasi yang penting-penting saja yang sering gunakan Penambahan memori eksternal hukumnya wajib disini karena untuk menciasati dari keterbatasan tersebut Semua saya arahkan penyimpanannya itu ke eksternal Ini bisa kita setting secara defaultnya Melalui setting System Storage Nah, jadi semuanya bisa kita pindahkan ke eksternal Jadi bisa kita move ke eksternal semuanya Untuk membantu Mengurangi beban dari memori internal Oke, untuk berikutnya adalah Dari tata suara yang kecil atau suara soundnya Ya, memang sudah sekeras Bisa sekeras Perangkat yang lain Tapi misal dalam Ruangan Kantor seperti ini yang cukup Suaranya sudah cukup Pas Tapi kalau pas lagi di luar Itu jadi tidak terdengar Harus dibantu dengan Saya biasanya membawa speaker eksternal Atau dibantu dengan headset Sebagai contoh seperti ini Ini saya mendengarkan Misalnya saya mendengarkan musik Ini berada di level Audio 30 Ini di 30% Ini misalnya saya maksimalkan Nah, suaranya jadi sekeras seperti ini Kalau di ruangan tanah ini jadi keras Ini masih mending Karena diangkat oleh Dua speaker Daripada yang tipe lama Yang hanya menggunakan satu speaker saja Jadi untuk audio memang Ya Bisa dimaklumilah Kemudian Untuk ketahanan baterai Nah, ini lumayan cukup oke Buat saya Saya pernah coba untuk tes Wifi na 5 jam Sampai bosan internet Terus masih bisa Nyaman Di mode Windows Sikit lebih boros Bisa 4 jam Kalau di Android bisa lebih Tahan Oke, dari segi kepraktisannya Tidak perlu diragukan lagi Karena perangkat ini Cukup simple Cukup Fungsionalitasnya cukup tinggi Karena Tidak perlu membawa perangkat Banyak-banyak Cukup Banyak-banyak Sudah kita sudah membawa perangkat Windows dan Android Jadi satu Jadi tidak perlu Lagi membawa laptop yang berat Dan sebagainya Kemudian Untuk pengisian daya Bisa Sama seperti di handphone Cuman menggunakan USB Jadi tidak perlu membawa adaptor Jadi yang dibawa itu Praktis sekali Oke Yang menjadi Nilai plus Ini adalah Saya sukanya ada Tray SIM cardnya ini Yang mungkin di Perangkat lain tidak ditemui Jadi ada SIM card untuk data Itu sangat Membantu sekali Karena kita tidak selalu Harus tergantung sama Wifi Kebetulan untuk di tempat saya ini Wifi Keberadaan ini Terbatas Adanya Kalau tidak di kantor Di rumah Kalau pasti Perjalanan Kita cuman mengandalkan Dari Kartu data Kalau Tethering dari perangkat lain Takut menyiksa perangkat lain Oke Itu untuk Kelebihan menurut Saya Oke Sekarang Apa saja sih Yang saya kerjakan Dengan menggunakan Axio Windroid 10G plus ini Oke Ini adalah List perjalanan saya Yang Sering saya gunakan Menggunakan Yang pertama Ini untuk aplikasi Yang terinstall Mungkin Ada berapa yang tahu Adalah Untuk kegiatan browsing Browsing Menggunakan ads Dan sebagainya Kemudian Kalau di Apa namanya Mozilla Saya untuk Mengelola Akun youtube saya Terus buka Facebook Dan sebagainya Mengelola blog Mengelola Trade-trade saya Yang lain Kemudian Kalau Saya tidak hanya Buka satu browser Saya buka Berbagai banyak browser Untuk di Chrome Saya bisa lebih Ke toko online Kalau di browser Opera Saya lebih sering Membaca Berita Tentang Berita-berita Kemudian Sedikit editing Saya menggunakan Photoshop Dan Untuk olah data Seperti biasa Word Untuk Ketik Ngetik Dokumen Excel Untuk mengolah Data Dan Power Apa namanya Powerpoint Untuk Buat presentasi Untuk Mengajar Kemudian Saya juga Membuat Animasi Menggunakan Blender Ini Cocok Untuk diperangkat Ini Karena Kecil Ringan Kemudian Yang paling Utama Adalah Transaksi Saya Di Dunia Forex Untuk Trading Forex Untuk Kesini Juga Untuk Ini Eclipse Eclipse Saya pakai Untuk Misalnya Membuat Aplikasi Android Atau Mengedit Aplikasi Jadi Seperti Itu Dan Masih Banyak Yang Lain Gimana Saya Mencoba Install AutoCAD Tapi Enggak Ke Bagian Tempat Suga Ini Sketch For Karena Ini Perangkat Jadi Enak Untuk Ini Gambar Anak Saya Kemarin Terima Bisa Bisa Menggunakan Stiles Stiles Aduh Stiles Tidak Terbawa Ternyata Oke Mungkin Next Time Ini Untuk Sketch Untuk Menggambar Secara Langsung Pada Jadi Lebih 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 Enak Lebih 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 Gambar Tekst Dan Gimana Saja Oke Sekian Review Untuk Hands On Bagi Anda Yang Memiliki Pertanyaan Atau Memiliki Saran Atau Merequest Tentang Apa Yang Berkaitan Dengan Perangkat Axio Windroid 10G Plus Ini Silahkan Tinggalkan Pada Kolom Komentar Di Bagian Bawah Saya Tunggu Respon Akan Saya Jawab Secepatnya Dan Jangan Lupa Untuk Klik Like Dan Subscribe Supaya Anda Bisa Mengikuti Untuk Yang Berikutnya Akan Ada Kejutan Tentang Perangkat Kompetitor Yang Lain Selain Dari Perangkat Yang Saya Bawa Sini Oke Sekian Terima Kasih